Intro Sebanyak 13 musisi nasional ngumpul di Ubud selama 4 hari dari Senin 12 Juni 2023. Belasan musisi ini ditatar dalam loka karya bertajuk Sound The Alarm yang mengupas habis ke daruratan global soal krisis iklim. Belasan musisi ini membentuk forum bernama The Indonesian Knowledge Climate Art and Music atau Iklim Beberapa nama besar yang bergabung adalah Nafikullah, Endah Widya Stuti, Endah Enreza, dan I.G. Masardi Baras Suara. Tergabung pula beberapa musisi lain yang secara sepak terjang memang memiliki visi yang sama terhadap isu kedaruratan lingkungan. Gerakan musisi menyuarakan kedaruratan lingkungan ini dipioniri oleh pentelan Nafikullah yakni Giderobi. Dimana Nafikullah sendiri sejak berdiri 1996 sudah konsisten menyuarakan soal isu lingkungan dan sosial. Untuk itu, vokalitasnya terhadap isu ini tidak ujuk-ujuk. Robi melihat tahun ini sebagai periode dimana musisi harus bersatu dan aktif mengampanyakan isu lingkungan karena ada yang menyelamatkan diri sendiri. Karena tidak akan ada musik di tengah lingkungan yang rusak no music on a deep planet. Keinginannya sudah dari lama. Tapi proses, proses kita dibilang ya, mengumpulkan musisi, workshop 4 hari. Tapi untuk membuat workshop 4 hari dan mengumpulkan musisi ini bertahun-tahun. Mungkin untuk menelpon, dari menelpon itu sudah berapa, sekitar 3 bulan kali ya. Tapi untuk siapa yang akan bicara, mengenai bicara apa, karena berapa lama nanti workshopnya. Karena kita juga nama workshop minister. Kalau membicarakan isu iklim, dalam workshop satu hari, kayak kita kebanyakan kumpul satu hari, workshop, apalagi zoom, nggak akan masuk liar-liar, nggak akan mendalam. Kata Robi, ini sudah mulai terbukti dengan banyaknya konser dibatalkan akibat cuaca ekstrim yang tidak terprediksi. Begitu pula dengan pergantian musim di Pulau Dewata yang sudah tidak bisa dihitung secara pasti. Tegas, pokalis Nafi Kulab yaknya tidak berhadap-hadapan dengan pemerintah. Malahan, iklim disebut menawarkan diri soal apa yang bisa dibantu musisi untuk mencapai target-target pemerintah di bidang lingkungan. Misalnya Net Zero Englishian, RI tahun 2060, dan NZE Bali di tahun 2045. Dari Nafi Kulab dibentuk tahun 1996, isunya kita isu lingkungan. Kita konsisten gitu. Tapi kalau dari dulu mungkin pengetahuannya lebih dikit. Sekarang kalau garasi dengan orang, isunya menjadi lebih tajam. Yang membuat aku terketuk untuk membuat isu lingkungan adalah kalau Nafi Kulab yang sudah 26 tahun ini bergerak, membawakan isu lingkungan. Bayangin kalau ada lebih banyak band yang menyorahkan isu yang kita sampaikan. Itu mungkin perubahan yang ada yang berbuat. Bukan mengenai masalah bahwa kita lebih peduli pada isunya ketimbang dengan mengiklaim bahwa kita band aktivis bukan kayak gitu. Itu yang paling penting bagi kita. Kita peduli pada isunya bagaimana cara isunya bisa lebih banyak berguna. Sementara itu, tim pendukung iklim Gina Lonjlek menegaskan para musisi yang sudah ditatar 4 hari bakal menjadi alarm publik sebagaimana pesan pada tajuk Lokakarya. Jelas Gina, sound alarm menjadi penegasan bahwa isu lingkungan ini sudah sebegitu daruratnya sampai alarm harus dibunyikan. Jadi workshop ini, Lokakarya ini tuh dilaksanakan selama 4 hari dan temanya kami bilangnya itu soundly alarm. Jadi seperti artinya ya, jadi bahwa isu krisis iklim ini tuh benar-benar sudah menjadi alarm yang harus kita dengarkan karena isunya sudah sangat-sangat urgent, sudah sangat-sangat emergency, darurat gitu kalau teman-teman musisi bilang kan. Jadi kenapa kemudian kami merencanakan, mendesain si Lokakarya ini menjadi 4 hari dan benar-benar menjelaskan, meng-cover semua isu-isu yang terkait dengan iklim, dengan krisis iklim. Nah, setelah membahas potensi, jadi tantangannya apa, kemudian membahas apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda, barulah kemudian isu tersebut kemudian dibawa pada oke, kita bisa membangun narasinya seperti apa sih. Narasi yang sekarang kita tidak ingin menakut-nakuti gitu. Sepertinya isu narasi yang menakut-nakuti anak muda ini nggak bisa gitu. Makanya kemudian kita bilangnya kita membawa narasi positif. Narasi positif itu seperti apa gitu? Oh, kita mau pakai musik, kita mau pakai seni. Itu sebabnya kenapa kemudian tim dari iklim ini bekerja sama musisi dan melibatkan musisi-musisi yang tergabung dalam kolektif iklim ini gitu. Tidak berhenti di sana, bentuk dari album juga bakal diperhitungkan secara hati-hati. Sebab industri musik juga berkontribusi terhadap emisi karbon karena volume penggunaan energi seperti listrik. Energi ini biasanya terpakai pada acara festival, konser, maupun musik digital di platform streaming. Jadi setiap musisi akan menciptakan lagu mereka masing-masing. Dan menciptakan lagu masing-masing ini akan terkait dengan isu lingkungan dan isu presis iklim. Dan lagu mereka kemudian akan disatukan dalam satu album yang semoga doakan akan bisa di-launching, akan bisa dirilis pada bulan Agustus. Jadi kenapa belum digarap? Mereka akan menggarap lagu ini dalam tiga bulan. Semoga bisa dirilis pada bulan Agustus. Namun kenapa kemudian ada workshop ini? Karena workshop ini tuh benar-benar ingin memberikan ilmu, pengetahuannya kepada para musisi ya. Ya semua musisi sudah tahu bahwa ada isu krisis iklim ini gitu. Namun melalui loka karya ini selama empat hari, itu benar-benar menggali lebih dalam isu ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Dan bagaimana sebenarnya sebagai musisi mereka punya peranan yang sangat-sangat besar untuk bisa mempengaruhi masyarakat yang lebih luas melalui karya-karya mereka. Harapannya bisa dalam bentuk digital dan juga bisa dalam bentuk album fisik. Kenapa seperti itu? Ini bocoran aja karena ternyata album digital itu bahkan memakan, menghabiskan emisi karbon yang lebih besar. Jadi itu sebabnya kenapa kemudian akan mempertimbangkan juga ada album fisik. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!